Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 8. Kelompok Yesus Sesudah itu Yesus mengunjungi kota-kota dan desa-desa. Ia memberitakan firman Allah, kabar baik tentang kerajaan Allah. Kedua belas rasulnya menyertainya. Bersama dia ada juga beberapa perempuan yang disembuhkannya dari penyakit atau yang dibebaskannya dari roh jahat. Di antaranya Maria yang disebut Magdalena. Ia dibebaskan dari tujuh roh jahat. Ada juga Yohana, istri Huzah, pemimpin rumah tangga Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Perempuan-perempuan itu mengurus Yesus dan rasul-rasulnya dengan uang mereka sendiri. Perumpamaan tentang penabur Ketika banyak orang berkumpul dan datang kepada dia dari setiap kota, Yesus mengajar mereka dengan menggunakan sebuah perumpamaan. Seorang petani pergi menabur benih. Ketika ia menabur, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, kemudian burung memakannya. Benih lain jatuh di tanah berbatu dan tumbuh cepat, tetapi kemudian menjadi layu karena tanahnya kurang air. Benih lain lagi jatuh di antara semak berduri. Duri-duri itu menjadi besar, lalu menghimpitnya sampai mati. Ada juga benih yang jatuh di tanah yang subur dan tumbuh baik, lalu menghasilkan butir-butir padi seratus kali lipat. Yesus mengakhiri perumpamaan itu dan berseru, Kamu yang mendengar aku, dengarlah. Murid-muridnya bertanya, apa maksud perumpamaan itu? Ia berkata, kamu mendapat hak khusus untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, sedangkan kepada orang lain diberitahukan dalam bentuk perumpamaan supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Yesus menjelaskan perumpamaan tentang benih. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah ajaran Allah. Dan benih yang jatuh di pinggir jalan adalah seperti orang yang mendengarnya, tetapi kemudian iblis mengambil ajaran Allah dari hati mereka. Jadi, mereka tidak mempercaya ajaran itu, dan mereka tidak diselamatkan. Benih yang jatuh di tanah berbatu adalah seperti orang yang mendengar dan menerimanya dengan suka hati, tetapi ajaran itu tidak berakar. Untuk sementara mereka percaya, tetapi jika mendapat kesulitan, mereka berbalik dari Allah. Benih yang jatuh di antara tanaman berduri adalah seperti orang yang mendengarkan ajaran Allah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mereka ditimpa rasa khawatir, godaan mendapat kekayaan, dan kesenangan hidup yang lain. Akibatnya, mereka tidak pernah menghasilkan buah yang matang. Dan benih yang jatuh di tanah subur adalah mereka yang mempunyai hati yang baik dan jujur. Ketika mereka mendengarkan ajaran Allah, mereka ingat itu terus. Mereka taat kepada ajaran Allah dan menghasilkan buah dengan ketekunan. Gunakan pengertian yang ada padamu. Tidak ada orang yang menyalakan lampu, lalu ditutup dengan tempayan atau diletakkan di bawah tempat tidur. Sebaliknya, lampu itu diletakkan di atas sesuatu tempat yang tinggi, supaya orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat terang itu. Segala sesuatu yang tersembunyi akan dinyatakan, setiap rahasia akan diumumkan, dan setiap orang akan melihatnya. Jadi, hati-hatilah bagaimana kamu mendengarkan. Orang yang sudah mempunyai beberapa pengertian akan menerima lebih banyak lagi. Tetapi orang yang tidak mempunyai pengertian bahkan akan kehilangan pengertian yang dianggapnya ada padanya. Pengikut Yesus adalah keluarga yang sebenarnya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak sampai kepadanya karena begitu banyak orang di sekelilingnya. Seseorang memberitahukan kepadanya, Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka ingin bertemu dengan engkau. Yesus berkata kepadanya, Ibu dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan ajaran Allah dan menaatinya. Pengikut Yesus melihat kuasanya. Suatu hari, Yesus naik perahu dan murid-muridnya ada bersama dia. Ia berkata kepada mereka, Mari kita menyeberang danau. Mereka pun berangkat keseberang. Sementara mereka berlayar, Yesus tertidur. Angin ribu turun ke danau itu. Perahu mereka mulai penuh dengan air dan mereka dalam bahaya. Murid-muridnya datang membangunkannya. Katanya, Guru, guru, kita tenggelam. Yesus bangun dan menegur angin ribu dan ombak itu. Angin ribu dan ombak berhenti dan danau menjadi tenang kembali. Ia berkata kepada mereka, Di mana imanmu? Mereka ketakutan dan heran serta berkata satu sama lain. Orang yang bagaimanakah itu sehingga dapat memerintah angin ribu dan air dan taat kepadanya. Yesus mengusir roh jahat. Mereka berlayar di daerah orang gerasa, di seberang Galilea. Dan waktu Yesus keluar dari perahu, seorang dari daerah itu menemuinya. Orang itu kerasukan roh-roh jahat. Sudah lama ia tidak memakai pakaian dan tidak tinggal di rumah. Ia tinggal di dalam gua. Roh jahat itu sudah sering menyeret-nyeret orang itu. Pada saat-saat seperti itu, orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Tangan dan kakinya dirantai dan dia dijaga. Tetapi ia selalu memutuskan rantainya dan dia didorong oleh roh jahat itu masuk ke tempat-tempat terpencil. Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Ia menjerit dan sujud di depan Yesus. Dengan suara yang kuat, ia mengatakan, Engkau mau apa dengan aku, Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon, jangan engkau siksa aku. Yesus bertanya kepadanya, Siapa namamu? Jawabnya, Legion. Sebab banyak roh jahat yang masuk ke dalam tubuh orang itu. Roh-roh jahat itu memohon kepada Yesus agar mereka tidak disuruhnya masuk ke jurang yang curang. Saat itu segerombolan besar babi sedang makan di lareng gunung. Mereka meminta kepada Yesus untuk masuk ke dalam babi-babi itu. Yesus mengizinkannya. Roh-roh jahat itu keluar dari orang itu dan masuk ke dalam babi-babi itu. Babi-babi itu berlari ke tepi pantai yang curang, terjun ke dalam danau dan mati tenggelam. Gembala-gembala babi itu melihat yang telah terjadi. Lalu mereka melarikan diri. Mereka melaporkan kejadian itu di kota dan desa-desa. Orang banyak datang untuk melihat yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan menemukan orang yang tadi kerasukan roh-roh jahat itu duduk di kaki Yesus. Ia memakai pakaian dan dia sudah waras. Maka takutlah mereka itu. Mereka yang menyaksikan kejadian itu menceritakan bagaimana orang yang kerasukan roh-roh jahat itu sembuh. Dan seluruh penduduk daerah gerasa meminta Yesus untuk meninggalkan mereka sebab mereka dilanda rasa takut yang besar. Yesus naik ke perahu dan kembali. Orang yang telah ditinggalkan roh-roh jahat itu memohon untuk ikut dengan dia. Tetapi ia menyuruhnya pergi. Katanya, pulanglah. Ceritakan semuanya yang sudah dibuat Allah kepadamu. Orang itu pergi dan dia menceritakan ke seluruh kota semua yang diperbuat Yesus atas dirinya. Yesus menghidupkan anak gadis dan menyembuhkan perempuan yang sakit. Ketika Yesus kembali ke Galilea orang banyak menyambut dia. Setiap orang menunggu-nunggunya. Saat itu seorang yang bernama Yairus datang. Dia adalah kepala rumah pertemuan di sana. Ia menyembah di depan kaki Yesus serta memohon supaya Yesus mau datang ke rumahnya. Anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur 12 tahun terbaring di rumah dan sudah hampir mati. Ketika Yesus pergi ke rumah Yairus orang banyak datang mengerumuninya. Di antaranya ada seorang perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah menghabiskan semua uangnya untuk membayar dokter-dokter tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh ujung pakaiannya. Pendarahannya langsung berhenti. Yesus mengatakan Siapa yang menyentuh aku? Karena tidak ada yang mengakuinya Petrus mengatakan Guru, banyak orang di sekelilingmu dan mereka mendorong engkau. Yesus mengatakan Ada yang menyentuh aku. Aku tahu ada kuasa yang keluar dari aku. Ketika perempuan itu melihat bahwa ia tidak dapat menyembunyikan diri ia maju dengan gemetar dan menyembah di depannya. Ketika orang banyak mendengarkan dia memberikan alasan mengapa ia menyentuh Yesus. Dan dia menceritakan bahwa ketika ia menyentuh Yesus ia sembuh. Yesus berkata kepadanya Anakku, engkau sudah sembuh karena engkau percaya. Pergilah dengan damai sejahtera. Ketika Yesus masih berbicara ada seorang yang datang dari rumah kepala rumah pertemuan itu. Katanya, Anakmu sudah meninggal jangan merepotkan guru lagi. Yesus mendengar itu dan berkata kepadanya Jangan takut percaya saja dan anakmu akan selamat. Ketika ia tiba di rumah itu ia melarang semua orang masuk bersama dia. Hanya Petrus, Yohanes, Jakobus dan ibu bapak anak itu boleh ikut. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Yesus mengatakan Jangan menangis Ia tidak mati Ia hanya tidur. Mereka mentertawakannya karena mereka tahu anak itu sudah meninggal. Ia memegang tangan anak itu dan berseru Hai anak, bangunlah. Roh anak itu kembali dan seketika itu juga ia berdiri. Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepadanya. Orang tuanya heran melihat kejadian itu tetapi ia memerintahkannya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang peristiwa itu. terima kasih. terima kasih. terima kasih.